Hai bagaimana cara cek keaslian HP Infinix kalian jadi buat kalian yang penasaran apakah HP Infinix kalian itu asli atau KW ataupun Reverbis jadi ini berlaku untuk semua HP tipe Infinix ya teman-teman bisa kalian coba karena kemungkinan caranya hampir sama jadi yang pertama kita cek dulu imenya seperti ini bintang pakar 06 pakar nah disini ditampilkan image seperti ini disini kalian cocokkan dengan kotak HP kalian disini kan ada ya teman-teman di kotak HP ini dia imenya kalau udah sama ini kemungkinan memang HPnya asli tapi kalau kalian masih ragu imenya bisa kalian salin seperti ini kemudian kalian pergi ke Google Chrome ya teman-teman di Google Chrome kalian ketikkan aja seperti ini ime.info ime ime info nanti akan ketikkan Infinix seperti itu ime info Infinix nah seperti ini akan muncul ime info periksa Infinix media ya Nah disini kita tempelkan disini tempelkan disini kemudian kita klik periksa kemudian nanti disini kita akan diminta memasukkan capcah ya teman-teman seperti ini periksa aku manusia atau bukan robot mungkin seperti itu disini memang agak lama ya teman-teman disini kalian tunggu aja nah seperti ini silahkan pilih dua donat Anda perlu mengklik masing-masing nah seperti ini kita klik klik dua donat kemudian kita klik lanjut seperti itu donor lagi jadi kalau robot memang enggak tahu ini donat atau bukan ya kemudian disini kita klik periksa seperti ini nah seperti ini ini tipe HP aku sepertinya benar ya Infinix Smart 8 ime nya seperti itu di sini modelnya seperti itu model Smart 8 benar ya teman-teman jadi bisa dikatakan HP aku ini asli ya teman-teman Oke jadi seperti ini ya teman-teman di HP aku sama disini hasilnya sama tipennya Infinix Smart 8 jadi bisa dijamin HP ini asli ya teman-teman seperti itu jadi kalau emang biasanya kalian beli HP itu dari 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 seller resminya misalnya dari toko ofisialnya di Shopee ataupun di toko online lainnya tapi yang ofisialnya biasanya itu yang memang asli ya teman-teman ori tapi kalau kalian belinya di tempat yang kurang-kurang terpercaya itu ya mungkin kalian perlu untuk mengeceknya seperti ini apalagi mungkin kalian beli HP bekas semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe